Tengah 21 April kerap ditandai dengan perayaan hari Kartini, dan biasanya setiap keringatan hari Kartini, anak-anak sekolah TK pasti turut merayakannya. Nah, salah satunya adalah anak-anak dari TK Hasana Surabaya ini. Tepatnya pada tanggal 29 April lalu, anak-anak dari TK Hasana ini sedang merayakan hari Kartini di Kampus Trister Institute yang berada di Jalan Raya Kaliwaron nomor 58 Surabaya. Dengan disambut langsung oleh dosen dari Trister Institute, anak-anak langsung diarahkan untuk ke tempat masing-masing yang sebelumnya sudah disiapkan oleh kakak-kakak dari Trister Institute. Sebelum mempraktekan cara membuat nasi goreng, terlebih dahulu anak-anak diperkenalkan tentang bahan yang akan digunakan untuk membuat nasi goreng. Seperti telur, minyak, kacang kolong, jagung, bawang putih, bumbu penyedap, dan lain-lain. Oke, tentunya jangan lupa bahan utamanya ya, yaitu nasi putih. Setelah semua bahan-bahan digelaskan oleh kak Hadi, selanjutnya kak Hadi akan mempraktekan cara membuatnya. Nah, seperti inilah nasi goreng yang barusan selesai dipraktekan oleh kak Hadi. Selanjutnya, anak-anak dari TK Hasana akan mempraktekan sendiri cara membuat nasi goreng. Tentunya mereka didampingi oleh kakak-kakak dari Trister Institute. Wah, begitu semangat dan lucu ya anak-anak dalam mempraktekannya, apalagi mereka memakai busana adat Indonesia seperti ini. Loh, kok ada yang menangis? Kenapa ya? Oh, ternyata mereka ingin menggoreng sendiri nasi gorengnya. Ayo teman-teman gantian goreng nasinya. Jangan berebut ya. Nah, akhirnya selesai juga nasi goreng yang mereka buat. Selanjutnya, anak-anak akan memberikan nasi gorengnya kepada guru mereka sebagai ucapan terima kasih. Kita dalam memperingati hari Kartini, kita mengadakan cooking kids. Jadi, anak-anak usia di bawah 5 tahun, kita ajarkan mengenal bahan-bahan makanan, kemudian kita terangkan beberapa macam tentang sayuran, sehingga mereka tahu makanan sehat untuk mereka. Kami dari TK Kasana memperingati hari Kartini dengan acara bahwa anak-anak pada hari ini memakai baju nasional, baju daerah, kemudian dilanjutkan dengan cooking class. Di sini, tujuan kami adalah anak-anak diperkenalkan bahwasannya untuk memperingati hari Kartini, dan juga untuk cooking classnya itu mengenalkan sesuai dengan tema, yaitu sayuran, kemudian bumbu-bumbunya mana yang harus dimasukkan kalau untuk membuat nasi goreng. Jadi, harapannya sih anak-anak setelah belajar masak di sini dengan Tristar, ke depannya mereka bisa tahu makanan yang sehat, sehingga mereka makan makanan yang sehat untuk setiap harinya. Setelah praktek pembuatan nasi goreng selesai, kakak-kakak dari Tristar Institut akan membagikan nasi goreng kepada anak-anak untuk dimakan bersama. Nah, dengan memperingati hari Kartini, anak-anak didik diharapkan tidak hanya sekedar tahu sejarah Kartini saja, tetapi mereka bisa belajar dan meneradani Kartini dengan menunjuk kembangkan semangat Kartini dan mengukir prestasi. Sehingga diharapkan akan tumbuh pejuang-pejuang pendidikan Indonesia di masa depan yang cerdas, jujur, peduli, dan berahlak mulia. Ya, itu tadi peringatan hari Kartini yang diadakan oleh TK Khasana di Kampus Tristar Institut Kaliwaro Surabaya. Sampai jumpa di hari Kartini di tahun berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di hari Kartini di tahun berikutnya. Sampai jumpa di hari Kartini di tahun berikutnya. Sampai jumpa di hari Kartini di tahun berikutnya.